Hai realisasi ayam lokal ini yang menjadi perhatian kepedulian kami dari impuli maupun saya sebagai praktisi ayam lokal pertama ingin saya sampaikan secara historis dulu bahwa Indonesia ini salah satu pusat ayam dunia yang ini perlu kita sampaikan kepada semua pihak dan ini selalu sering saya ulang sebagai pengingat bahwa Indonesia salah satu pusat ayam dunia bersama Cina dan lembah Indus jadi ayam-ayam yang ada di dunia terutama ayam-ayam domestikasi yang ada di dunia ini asalnya dari tiga tempat ini jadi kita cukup berbangga bahwa kita memiliki kekayaan seberdaya genetik ayam yang diakui oleh dunia setidaknya kita memiliki 26 strain ayam asli Indonesia yang itu terbagi sebagai ayam produksi maupun ayam fancy atau ayam hobi ayam produksi itu juga terbagi dua ayam produksi pedaging dan ayam produksi petelur ayam produksi pedaging misalnya kita lihat pada ayam kedua yang dia juga sebagai ayam produksi pedaging maupun ayam petelur atau disebut ayam duit guna multipurpose juga ada ayam sentul yang lebih diarahkan sebagai ayam pedaging kemudian di ayam petelur misalnya kita memiliki adanya ayam ketua yang produk kita seluruhnya termasuk tertinggi kemudian juga dalam 15 tahun terakhir ini ada ayam KUB yang memang baru dilawasi pada tahun 2009 tetapi ini menjadi perhatian para peternak ayam lokal ayam KUB ini dan ayam KUB memang hasil seleksi badan penelitian ternak Kementerian Pertanian yang diarahkan menjadi ayam lokal yang produksi telurnya cukup tinggi dibandingkan yang sebelumnya sedangkan ayam fancy kita memiliki ada ayam pelung dengan karakteristik suara kemudian kemudian ada ayam ketawa yang juga memiliki karakteristik suara kemudian kita memiliki eh ayam fancy lainnya termasuk ayam cemani jadi kita cukup berbangga bahwa kita memiliki sumber daya genetik ayam yang sangat-sangat banyak inilah kelebihan dari Indonesia yang patut kita banggakan tetapi tidak cukup kita banggakan juga perlu kita kembangkan lebih lanjut eh Terima kasih telah menonton